Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berhormat teman-teman vers dan media masa Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Update harian COVID-19 Aceh Sebagaimana ini merupakan Kewajiban kami Sebagai juru bicara COVID-19 Aceh Ditugaskan oleh Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Insur Nova Irian Syah M.T. Untuk memberikan informasi Yang sejelas-jelasnya Kepada seluruh masyarakat Teman-teman vers Perkembangan percepatan Penanganan COVID-19 Di Aceh Pertanggal 6 April 2020 Pukul 15 Waktu Indonesia Barat Dari laporan yang Kami terima di 23 Posko Bukus Tugas Kabupaten Kota Sebagai berikut Jumlah orang dalam pemantauan Seluruhnya hingga hari ini Sebanyak 1.239 orang Ada bertambah 11 orang Dari kemarin Yang jumlahnya 1.228 orang Dari 1.239 orang tersebut 707 orang Masih dalam Masa pemantauan Sebanyak 532 orang lainnya Sudah selesai Menjalani masa pemantauan Teman-teman sekalian Orang dalam pemantauan tersebut Meningkat Namun belum tentu Gejala COVID-19 Saya ulangi ODP atau orang dalam pemantauan Yang terus meningkat tersebut Namun belum tentu Merupakan gejala COVID-19 Bisa juga karena faktor kelelahan Baru pulang dari tempat yang jauh ODP atau orang dalam pemantauan Yang punya riwayat Kewilayah penularan Memiliki gejala Demam Atau batuk Atau flu Nah walaupun mereka Belum tentu COVID-19 Belum tentu Ada tertular Atau terempiksi Dengan virus corona Tapi tetap harus Melakukan Isolasi mandiri Selama 14 hari Untuk melindungi keluarga Dan orang lain Teman-teman sekalian Sedangkan Pasien dalam pengawasan Atau PDP Jumlahnya 55 orang Yang masih dalam perawatan Sebanyak 7 orang Termasuk 1 orang Yang positif COVID-19 Pasien tersebut Ada dirawat di rumah sakit umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh Dan ada juga yang dirawat Di rumah sakit Rujukan di Kabupaten Kota Sedangkan pasien dalam pengawasan Yang sudah pulang ke rumah Karena sehat Itu sebanyak 46 orang Termasuk 3 orang Pasien yang sebelumnya Dinyatakan positif COVID-19 Dan kemudian Menjadi negatif Atau sehat Nah kita ucapkan selamat Kepada yang sudah sehat Yaitu yang pertama Inisial IB Laki-laki umur 60 tahun Asal dari Aceh Besar Kemudian yang kedua Inisial YRP Laki-laki Umur 23 tahun Asal dari Aceh Besar Dan yang ketiga IF Perempuan Umur 60 tahun Di Kota Banda Aceh Ketikanya Dianjurkan Isolasi mandiri Di rumahnya Selama 14 hari Kedepan Karena menunggu Proses pemulisan Yang lebih sempurna Teman-teman Per sekalian Ada beberapa hal Yang kami ingin Sampaikan kepada masyarakat Pencabutan Pemberlakuan Jam malam Di Aceh Oleh Perku Pindah Aceh Bukanlah berarti Mata rantai Peneluaran virus Corona Sudah terputus Karena itu Forko Pindah Aceh Tetap menghimbau Kepada seluruh Masyarakat Agar tetap Tinggal di rumah Ibadah di rumah Belajar di rumah Bekerja di rumah Dan juga Menghindari Pusat keramaian Fasilitas umum Dan termasuk Aktivitas keagamaan Yang melibatkan Orang banyak Forko Pindah Aceh Juga menghimbau Pengelolaan Kegiatan Ekonomi Wajib Menerapkan Kaidah-kaidah Menjaga jarak Antara sesama Atau yang lebih Dikenal dengan Physical distancing Dan terakhir Ingin kami Sampaikan Virus Corona Adalah Musuh kita Bersama Yang tidak Kelihatan Karena itu Perlu ikhtiar Bersama Untuk Pencegahan Dan kita Terus berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar dijauhkan Dari kita Dijauhkan Virus Corona Dari keluarga kita Dan dijauhkan Penyakit Covid-19 Dari seluruh Masyarakat Aceh Demikian Harapan Yang dapat Kami sampaikan Semoga Bermanfaat Untuk menjadi Bahan pemerintahan Bagi teman-teman PES Untuk diketahui Oleh masyarakat Secara Luas Terima kasih Sampai disini Dan saya akhiri Kabilai Taufiq wa hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh